Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Muhammad Alim Basri kali ini saya akan membuat tutorial cara memperbarui atau mengupdate aplikasi zoom kita di laptop teman teman oke langsung saja kita buka aplikasi zoom nya teman teman jadi ini tampilannya kalau di hp kan kalau kalian mau update aplikasi gampang tinggal masuk live store tapi kalau di laptop ada dua cara teman teman yang satu kalian download via web resminya yang satu kalian update lewat aplikasinya terus kemudian kalau dari aplikasi gimana kalian tinggal pilih pojok kanan atas klik profil kalian terus kemudian disini ada deh check for update terus zoom akan ngecek apakah aplikasi zoom kalian itu sudah update atau belum seperti ini punya saya sudah update your up to date ini sudah versi yang terbaru cara yang kedua update nya itu via website resminya teman teman disini websitenya support zoom.us disini sudah ada release note nya seperti ini ini yang akan ada update nya nanti lagi ya ini Maret tanggal 1 itu bakal ada update lagi bakal ada fitur-fitur baru mungkin ya terus yang udah kita pakai yang sekarang ini ini yang versi 552 tanggal Februari tanggal 8 disini kalau kalian mau update manual lewat sini download center ini atau enggak kalau kalian pengen downgrade ke versi yang lama mungkin kalian lebih nyaman di versi yang lama karena ada fitur gini 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 kalian bisa update yang dari versi lama download type manual dari yang versi-versi lama kayak gitu teman-teman nah kalau yang update dari web zoom nya cuman kayak gini sih kalian download kayak download awal-awal gitu kan kita download kemudian install udah kayak gitu gitu aja jadi cukup simple lah teman-teman cara memperbarui atau mengupdate aplikasi zoom kita di laptop atau pc mungkin sekian dari saya apabila kalian ada kendala silahkan tulis di kolom komen sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati